Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk belajar soal P3K dan CPNS di tahun depan. Oke, kita mulai soal yang pertama. Nah, soal yang pertama di sini kita itu khusus membahas soal-soal komunitas. Yang mana soal komunitas, soal jiwa, gerontik itu banyak banget yang keluar. Jadi, aku mau membantu teman-teman supaya teman-teman mulai bisa. Oke, soal yang pertama. Soal yang pertama di sini hasil pengkajian terhadap siswa remaja di sekolah SMP. Yang didapatkan data 37 persen dari 120 siswa, kelas 1 dan 2 itu mempunyai kebiasaan merokok. Nah, 15 orang itu sering membolos, 10 orang tidak masuk karena sakit, dan 7 orang berat badannya turun drastis. Selanjutnya, di sini perawat akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik untuk memastikan deteksi dini terhadap masalah kesehatan pada seluruh siswa. Apakah nama level pencegahan yang dilakukan perawat di atas? Nah, kira-kira apakah primer, sekunder, tersier, promotif, atau preventif? Nah, kemarin soal-soal tipe ini itu keluar ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman itu harus bisa dan harus tahu. Oke, di sini ada kata kuncinya ya, teman-teman ya. Nah, kata kuncinya adalah ada kebiasaan merokok dari siswa, kemudian sering membolos juga, tidak masuk sekolah karena sakit, dan 2 orang berat badannya turun. Nah, di situ perawat itu akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan deteksi dini terhadap masalah kesehatan pada seluruh siswa. Sebenarnya itu sakit apa sih? Nah, ini tindakan perawat melakukan pemeriksaan fisik itu termasuknya level apa, teman-teman? Primer, sekunder, tersier, promotif, atau preventif? Nah, kira-kira apa nih? Kita jawab bersama ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah B, sekunder ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang termasuk dalam bentuk level pencegahan sekunder untuk mengatasi masalah kesehatan merokok, kemudian pada siswa tersebut, kita itu harus pemeriksaan fisik. Nah, salah satunya itu untuk screening kesehatan remaja dan identifikasi resiko. Ini nanti akan beresiko kemana dan kira-kira dari hasil deteksi dini tersebut, teman-teman, itu akan diarahkan kemana? Setelah tahu dari hasil pemeriksaan itu, kemungkinan ke depannya itu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau nanti pengobatan dan yang lainnya. Jadi, jawabannya yang B. Oke, teman-teman? Nah, di sini untuk primer sebenarnya itu apa sih? Nah, di sini untuk pencegahan level primer, ini melibatkan mengurangi atau menghilangkan faktor resiko sebagai cara untuk mencegah penyakit. Jadi, pencegahan primer itu tujuannya untuk mengurangi dan menghilangkan faktor resiko. Misal, faktor resikonya apa? Karena di sini dia ada kebiasaan merokok, berarti itu kan beresiko kalau bisa dihilangkan, teman-teman. Nah, sedangkan kalau yang pemeriksaan-pemeriksaan itu kan hanya pemeriksaan saja. Berarti kita sudah masuknya ke sekunder. Kemudian, kalau pemeriksaan sekunder itu sudah identifikasi dini supaya ke depannya akan diarahkan ke pengobatan apa sesuai dengan masalah yang sudah muncul. Karena di sini kan masalah sudah munculnya adalah kebiasaan merokok ya, teman-teman. Dan itu tuh sudah terjadi. Oleh karena itu, termasuk level pencegahan sekunder. Terus, kalau pencegahan atau yang namanya promotif, promotif ini apa sih, kak? Ibaratnya ini kita melakukan promosi kesehatan. Supaya apa? Supaya orang-orang itu bisa tahu, oh ternyata dengan kita nanti melakukan, misal kita merokok, akan dampaknya itu apa ke diri kita. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau pelayanan kesehatan preventif, kegiatan pencegahan terhadap suatu penyakit atau masalah. Nah, di sini yang namanya preventif itu mencegah. Promosi itu hanya mempromosikan. Misal di sini tuh, karena sudah ada dia itu kebiasaan merokok, kita promosi kesehatan terkait kebiasaan merokok. Dan nanti dampaknya apa ke diri kita, kayak gitu. Ya, teman-teman ya. Jadi, kita tuh harus tahu. Oke? Kita naik soal berikutnya. Nah, soal nomor dua. Seorang perawat melakukan pendataan keluarga pada suatu RW dan didapatkan ada, didapatkan data lingkungan padat penduduk kegiatan PSN melalui kegiatan 4M. Dilakukan jika terjadi kasus DPD. DPD. Nah, biasanya juga ada kata kuncinya nih, teman-teman. Kata kuncinya apa? Nah, data ini melalui gerakan 4M dilakukan. Nah, salah satunya adalah angka bebas jentik di rumah. Tangganya adalah 58%. Oke, kasus DPD rata-rata itu 2-3 kasus, teman-teman. Berarti, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh perawat apa? Jawabannya adalah C, manajemen perilaku. Gitu ya, teman-teman ya. Manajemen perilaku. Kenapa manajemen perilaku ya, Kak? Karena di sini ya, pada data DPD ini terjadi karena masyarakat tidak menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih. Gerakan PSN ini dilakukan setelah terjadi. Padahal nih, jika terjadi kasus. Padahal yang namanya 4M, kalau bisa jangan ketika sudah terjadi. Ya, di sini juga angka jentik nyamuknya itu tinggi. Ya, nah di sini belum bebas. Angka jentik nyamuknya itu masih tinggi, sebesar 58%. Karena di sini apa? Dia itu masih 4M-nya belum diterapkan. Kecuali nanti setelah adanya kasus baru diterapkan. Padahal yang namanya jentik nyamuk itu paling suka di penampungan air dan bak kamar mandi. Yang bisa menyebabkan sakit DPD ini ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang mana? Yang C, kita harus ubah perilaku kita yang mana perilaku kita belum mencerminkan hidup sehat. Untuk bisa terhindar dari DPD. Oke, gampang banget kan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, aku mau ucapin juga selamat buat teman-teman yang sudah ujian dan skornya tinggi-tinggi. Aku happy banget. Dari peserta Bimbel juga banyak banget yang skornya tinggi-tinggi. Terus juga dari teman-teman yang nonton Youtube aku juga pada komen skornya tinggi-tinggi. Semoga teman-teman yang skornya tinggi-tinggi diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Dan semoga pada sukses semua lolos P3K tahun ini. Semoga semuanya yang nonton channel Youtube aku lolos perankingan. Nah, jadi di tahun aku, tahun kemarin 2021 itu memang ada yang skornya rendah. Tapi dia itu lolos perankingan. Karena apa? Ternyata di instansinya dia skornya itu nggak terlalu tinggi-tinggi. Jadi masih ada kesempatan. Buat teman-teman yang skornya masih rendah, jangan khawatir. Karena nanti kan akan ditambah afirmasi. Insya Allah teman-teman mendapatkan skor yang bagus. Oke, kita naik soal berikutnya. Hasil pengkajian pada suatu kelurahan ditemukan masalah keperawatan komunitas. Didapatkan data sebagian besar partisipan beranggapan DPD disebabkan oleh gigitan nyamuk. Tetapi tidak tahu karakteristik jentik nyamuknya. 42 persen rumah tangga positif jentik. 18 persen warga menyatakan yang paling efektif untuk mencegah DPD adalah dilakukan fogging atau menabur bubuk abad. Perawat melakukan kampanye tentang penyakit DPD. Apakah strategi intervensi yang dilakukan oleh perawat? Yang A, keluarga binaan. Yang B, proses kelompok. Yang C, pendidikan kesehatan. Kemudian yang D, penyebaran informasi. Atau yang, eh, pemberdayaan masyarakat. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman? Di sini ada kata kuncinya ya teman-teman ya. Kata kuncinya apa? Oke, kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya biasanya terletak di dua kalimat terakhir. Perawat melakukan kampanye DPD tentang penyakit DPD. Apakah strategi intervensi yang dilakukan oleh perawat? Berarti apa? Bukan keluarga binaan, bukan proses kelompok, bukan pendidikan kesehatan juga. Jadi jawabannya yang mana? Penyebaran informasi. Karena dia itu kampanye ya. Kampanye tentang penyakit DPD. Biasanya tipsnya adalah dua kalimat terakhir sebelum pertanyaan. Ini kan pertanyaannya. Berarti antara sini. Nah, salah satunya ini ya. Perawat melakukan kampanye. Nah, jadi kata kuncinya itu. Nah, di sini strategi intervensi yang dilakukan oleh perawat komunitas adalah menyebarkan informasi melalui kampanye terkait penyakit DPD. Supaya penyakit DPD itu bisa segera terhindar. Kemudian buat teman-teman yang belum tahu bisa menjadi pencegah ya kan. Bisa mencegah dulu. Kemudian buat teman-teman yang sudah terkena. Berarti bagaimana sih caranya untuk diobati dan yang lain. Seperti itu ya teman-teman ya. Next, soal berikutnya. Hasil pengkajian perawat di suatu RW ditemukan data. 34 persen penduduk usia produktif merasakan keluhan seperti pusing. Leher kapu. Dan 50 persen diantaranya masih memiliki kebiasaan hampir setiap hari mengkonsumsi ikan asin. Tidak ada pantahan terhadap makanan serta jarang olahraga. Oke, itu kata kuncinya. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Yang A, kesiapan untuk meningkatkan pengetahuan. Yang B, ketidak efektifan pemeliharaan kesehatan. Yang C, ketidak efektifan manajemen kesehatan. Kemudian yang D, defisiensi pengetahuan masyarakat. Sedangkan yang E, perilaku kesehatan beresiko. Waduh, kira-kira apa nih teman-teman? Kata kuncinya adalah, penduduk usia produktif merasakan keluhan, pusing, leher, kaku. 50 persen diantaranya masih memiliki kebiasaan hampir setiap hari mengkonsumsi ikan asin. Tidak ada pantangan terhadap makanan serta jarang olahraga. Oke, itu kata kuncinya untuk kita bisa mengangkat diagnosa keperawatan yang tepat. Tidak, kesiapan jelas bukan. Karena apa? Dia tidak menyiapkan. Karena sudah tahu, ketidak efektifan pemeliharaan kesehatan. Berarti harusnya kan memelihara. Di sini kan tidak memelihara ya teman-teman ya. Bukan memelihara. Oke. Dia itu tidak memelihara. Kemudian manajemen kesehatan. Dia juga tidak memanajemen kesehatannya. Dia. Defisiensi pengetahuan. Tidak. Ya, karena di sini mungkin sudah dijelaskan ya. Dan dia itu masih memiliki kebiasaan hampir setiap hari mengkonsumsi ikan asin. Padahal sudah tahu mungkin dia darah tinggi. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E. Kenapa yang E, Kak? Karena di sini sudah ditemukan data-data yang menunjang. Salah satunya adalah pusing. Seperti yang sudah aku garasin. Kemudian lehernya itu kaku. Memiliki kebiasaan hampir setiap hari mengkonsumsi ikan asin. Tidak ada pantangan terhadap makanan dan jarang olahraga. Nah, untuk A, B, C, D itu kurang tepat. Karena apa? Tadanya di dunia cala pada kasus di atas itu tidak menunjukkan kesiapan. Tidak menunjukkan dia itu untuk lebih baik. Malahan dia itu lebih buruk. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah perilaku kesehatan beresiko. Ini beresiko terjadinya apa? Hipertensi. Karena apa? Dia itu tidak olahraga. Jarang olahraga. Tidak ada pantangan untuk makan. Semua makanan dimakan. Kemudian ikan semuanya dimakan. Dikonsumsi ikan asin dan sebagainya. Itu bisa menyebabkan perilaku beresiko. Beresikonya terjadi. Tekanan darah meningkat. Hipertensi. Bisa menyebabkan struk dan penyakit-penyakit lainnya. Karena tidak ada aktivitas. Olahraganya kurang. Kemudian dia makanannya juga tidak dijaga. Dan yang lainnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, soal berikutnya. Hasil pengajian perawat di suatu RW didapatkan 12 dari 30 lansia menderita hipertensi. Berdasarkan hasil wawancara, lansia mengatakan sudah mengetahui tentang penyakitnya. Tetapi sulit untuk mematuhi perawatannya. Selanjutnya, perawat ini bermaksud memberikan informasi tentang perawatan penyakit hipertensi dan metode diskusi. Apakah nama level pencegahannya dilakukan oleh perawat di atas? Yang A, Prevensi Primer. Yang B, Prevensi Tersier. Yang C, Proses Kelompok. Yang D, Tindakan Mandiri. Atau yang E, Presensi Sekunder. Oke, kira-kira yang mana ya teman-teman ya? Berdasarkan kasus di atas, berarti jawabannya yang mana? Yang A ya teman-teman ya. Kenapa yang A gitu? Presensi Primer. Prevensi Primer. Karena apa? Suatu tindakan keperawatan yang ditunjukkan kepada individu, kelompok, keluarga, masyarakat, dan yang lainnya. Ini harus, ini kan metodenya adalah metode diskusi. Berarti itu termasuk promosi kesehatan kan ya. Nah, salah satu promosi kesehatan berarti untuk mencegah, ya. Mencegah penyakit apa? Hipertensi. Serta, misalnya diketahui, nah ini nanti kalau Bapak Ibu tekanan darahnya meningkat, kemudian dampaknya seperti ini, ini, ini loh. Nah, terus yang harus dicegah apa aja makanannya, kemudian pola hidupnya gimana, apakah kita harus olahraga, dan yang lainnya, mengurangi yang asin-asin. Kemudian makanannya juga dikurangi yang berlemak-lemak, dan yang lainnya. Seperti itu, ya. Jadi, yang namanya pemeliharaan prevensi primer itu tujuannya adalah untuk memelihara kesehatan, mengatasi, kemudian mencegah, serta dampak penyakitnya itu bisa ditekan. Seperti itu, ya, teman-teman, ya. Oke, itu merupakan soal-soal untuk keperawatan komunitas. Semoga teman-teman bisa bermanfaat. Apa yang aku jelaskan, dan semoga teman-teman bisa lulus semua dan skornya tinggi-tinggi dimudahkan dalam segala urusan, dilancarkan. Dan semoga bisa menjadi P3K tahun 2022. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube aku. Aku tutup, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe supaya aku semakin semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke, bye-bye. Aku tutup. Terima kasih telah menonton.